1. Menyatakan terperiksa Saudara Firri Bahuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran koretik dan kode perilaku yaitu melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Sarul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK dan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai pertemuan dan komunikasi dengan Sarul Yassin Limpo yang telah dilaksanakannya yang diduga menimbulkan benturan kepentingan serta tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf A, pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 huruf E, peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK Tiga, mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi dan atau lainnya sesuai dengan peraturan Dewan Pengawas tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Demikian diputuskan dalam rapat musyawarat majelis pada hari Jumat Tanggal 22 Desember 2023 oleh Tumpak Katorangan Panggapian selaku Ketua Majelis Hariono, Albertina, Samsudin Haris, dan Indrianto Senoaji masing-masing selaku anggota dan dibacakan pada sidang yang terbuka hari ini untuk umum hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh majelis tersebut dengan dihadiri oleh Bayu Satrio Teguh Harjanto selaku notulis dan di luar akhirnya terperiksa terperiksa